Pintam-pintam Pintam-pintam Dari atas Satu bawah Terus Akhirnya Tadi sempat kita tunggu Tadi mas Guru itu Sholat Masa Doa Sukses Oke Tadi kan udah diceritakan juga Tentang Dipropos di Solo Gimana Gimana Dua tahun Dua tahun Sebenarnya 2020 Kita harusnya main di Indonesia Dua tahun setelahnya dan akhirnya tahun ini Tanggal 10 Agustus 2022 akan menjadi Kota Solo Luar biasa Yang kota Solo Terbesar ya Terbesar pertama Dan ini menulai sejarah Kalau dulu ada yang ke Solo itu ada tingwi Konser Dream Picker Yang di tahun ini sebenarnya adalah Konser yang sempat tertunda dua tahun Karena tahun lalu kami akan menyiapkan konser Dengan Tajuknya yang berbeda Album sebelumnya Solo kemudian secara persiapan bagaimana Lokasinya ada dimana gitu Sempat kita punya beberapa opsi pilihan Dan Yang saya ceritai semuanya Dan ini baru pertama kali setelah pandemi Ketemu lagi dengan teman-teman media Dan Alhamdulillah ya puji syukur Hari ini bisa Verskon amongst Dream Theater Top of the world Konsernya di Parkir Stadion Manahan Ini ceritanya memang agak panjang Kenapa harus ke Solo gitu Jadi kami ini kan pengalut Kami menganggap bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta gitu Indonesia itu ada Jogja, ada Solo, ada Malang, ada Surabaya gitu Jadi Bagi kami Kota-kota lain itu Yang sudah mempunyai infrastruktur yang sudah cukup layak ya Layak dikelunjungi oleh artis-artis besar dunia gitu Dan ini memang Menjadi salah satu syarat Bagaimana artis-artis besar dunia Kita tentu saja tahu bahwa Tahun ini Dream Theater mendapatkan Grammy ya Dengan lagunya Alien di album ini Dan Dia mau datang di Solo Dan ini korespondennya lama sekali Itu lama sekali Jadi waktu itu memang Harusnya tahun 2020 Diancol April ya tanggal 16 Tapi karena pandemik Tanggal 2 Maret Diumungkan oleh Presiden Sehingga kita postpone Dan baru dapat jadwal Tanggal 10 Agustus ini Dan yang luar biasanya adalah Di Asia itu hanya di Indonesia Sebelumnya Jepang Jadi Jepang itu selain Indonesia Jadi hanya ada 2 negara Jadi ke sini dulu Ke Solo Lepas itu dia ke Jepang Lepas itu balik lagi Jadi sebenarnya Tidak ada negara lain selain Indonesia Gitu Jadi Ini yang patut kita berbangga Bahwa Dream Theater mau datang ke Solo Tentu saja mungkin karena kita rayu-rayu ya Karena tahun 2017 pernah punya pengalaman lucu sama cinta Karena venue-nya pindah ya Jadi jadi perambanan Ke Gerigo Solo hanya dalam waktu 20 jam Dan tiket sold out dalam 2 pertunjukan Dan itu berkesan buat mereka gitu Sampai hari ini pun kita masih komunikasi sangat baik sama mereka Dan saat kita pindah ke Solo pun juga Saya melakukan korespondensi yang sangat lama dengan mereka Mereka tanya Solo seperti apa Infrastrukturnya dan lain-lain Ternyata semuanya memenuhi gitu Sehingga akhirnya Mereka sepakat untuk bisa main di Solo Kalau teman-teman ingat Tahun 2018 Kita pernah bawa Europe di Boyulali ya Artinya Bukan hal yang Mustahil gitu Untuk membawa status besar dunia itu Ke Ke kota-kota lain gitu Nah itu yang Saya pikir Perlu menjadi semacam Jadi Krim-krim ini hanya di Indonesia mas Kita main dulu baru itu langsung ke Jepang Tidak ada ke Malaysia Tidak ada ke Bangkok Tidak ada ke Singapura Jadi sangat besar kemungkinan dari negara-negara sekitar akan datang ke sini gitu Kalau yang 2020 itu mereka isiatur memang Waktu itu Jadi Jakarta ada Singapura ada KL ada Waktu itu Bangkok ada Lima negara kalau misalnya Ini sama sekali gak ada Jadi hanya kita gitu Jadi Saya sangat berharap negara-negara tetangga bisa datang ke Solo untuk melakukan Dream Theater Fanbase-nya sangat luar biasa Besarnya menangpun Apalagi tahun ini dia dapat Grammy kan Gitu mas Dream Theater resmi dan Kita akan mulai menjual tiket tanggal 1 ya Tanggal 1 Juli 1 Juli Sedikit cerita lah Di balik layar bagaimana Dream Theater ini bisa gitu Ya yang jelas kita Menyambut baik ya semua event-event yang akan diadakan di Kota Solo Ini kan Misalnya saya kemarin pulang dari Paris Ini kan event-nya berlanjut terus ya Ada Biala Presiden Lalu kita lagi nyiapin Mesir Paragin Kemarin ada Ponser Trisati Ada Solo Alapan dengan Maduja Lalu Kita minggu depan juga nyiapin Event Z20 Lengkap dengan kiraknya juga Dengan kirak Solo Batik Aminpal Jadi sebab Event-event ini terus berlanjut Dan itu salah satu upaya kita untuk Melakukan Percepatan pemulihan ekonomi Jadi Kita menyebut baik Dengan Adanya Event-event Terutama event-event Nasional yang diadakan di Kota Solo Dan Ini saya yakin bisa memobati Kangen Terutama anak muda Kota Solo yang Mencintai musik teras Kemarin kan kita bikin Apa sih Rock in Solo ya Tapi kan masih terbatas kali hari ini Nanti Bagaimana biasa titik Tumas Anas untuk tetap Memperhatikan Protokol kesehatan Oke terima kasih Mas Giver Senang buat ini Ini Solo ada Biar yang sama Biar yang sama Biar yang sama Ini Solo 70 tahun Internasional Ternanya internasional Ternanya internasional Pas kemarin Ya Oke Ternanya 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 Semuanya Detail Sampai Pejuangan yang lama Ternanya Ternanya Mentri Ternanya Terimu 느�工作 Oke dibury Fl borje Terima kasih telah menonton.